Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya adalah Stanhopea Grandiflora Kenapa Grandiflora? Mungkin karena dia termasuk jenis Stanhopea berbunga besar ya And it is a pure white color of Stanhopea But wait, we have another color here inside the labellum Walaupun dibilang dia pure white alias putih polos Tapi ternyata di bagian labellumnya ada sedikit warna bintik-bintik merah ya Red spotted there Ini dia di kiri dan kanannya And this has a very nice fragrance Like reminds me of the melon scented flower Aroma buah melon guys Jadi aromanya itu manis banget seperti daging yang berbuah Seperti layaknya buah melon itu Dan rasanya manis banget Aromanya ya Bukan rasanya karena gak saya cicipin And I have two flowers here A pair of flowers Jadi ada sepasang bunga berwarna putih disini You can see that the flower here emerge from the bottom part of the plant And I have another shoot Oh no 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 not a shoot, a spike I mean Ada tangkai bunga berikutnya ini di atasnya ya Dan mungkin juga yang satu ini lagi ada muncul lagi dia You can see that I try to mounting it on this burn slab Dan ini sebenarnya menempel di dinding And Ditempel di pakis papan ya This is attached to the wall That's why you can see that the Back part is Platen Bagian belakangnya jadi datar Dan akarnya seperti tertarik semua Karena memang dia dicabut dari dinding guys Karena mau dibawa pulang jadi terpaksa harus dicabut ya dari dinding Bisa dilihat pohonnya ya Gak terlalu bagus ya Not in a good condition actually But I don't mind it Saya gak terlalu terganggu ya Dengan ada semacam karat-karat ini Because it's having a It loves to lose all the lips Karena dia biasanya bersifat desideus Dia biasanya akan menguburkan daun-daunnya Jadi kalau botak ini ya tidak akan berdaun lagi ya But in the new suits It will grow another new healthy lip Tapi nanti di tunas-tunas baru Dia akan menghasilkan daun-daun baru Yang tentunya lebih jauh lebih sehat Dibanding yang daun lamanya ya Pokoknya kalau ada daun bercek-bercek itu Gak usah terlalu khawatir ya If you worry too much you can spray some Pinnicide Insecticide and other pesticide Pokoknya kalau teman-teman ragu Saya gak suka deh ada bercek-bercek Kayak gini ya Silahkan aja disemprot ya Dengan bakteri sida, akra sida Semua sida-sida Semua pesticida ya Oke I'm gonna show you the size of the flower Once again ini dia ukuran bunganya Lumayan besar Dan juga Bagian sepal petal It's a bit thin Lumayan tipis sebenarnya ya Bagian sepal petalnya But the labulum here Is very thick And feels like a Very smooth like a porcelain Dia lembut dan halus banget guys Seperti layaknya porcelain Kalau kita megang keramik Yang porcelain tuh Kayak gini ya Ini licin banget gitu Kalau dipegang tuh Dan juga wangi So I assume that The flower is not long lasting Jadi karena Kelopaknya itu tipis Tidak tebal Berarti dia tidak Tahan lama Atau tidak awet lama bunganya guys Well I'm Trying to figure out How to make Selfing of it Nanti saya mau coba Kira-kira dulu nih Gimana caranya Untuk membuat Selfing Ataupun kawin silang Dengan dirinya sendiri guys Karena lumayan tuh Kalau ada botolan Stanhope ya Ya gak Oke Bisa dilihat ya Jadi kalau teman-teman Mau menanamnya di pot Usahakan Tandam pakai pot Yang ada bolong-bolongnya It would like to Plain it inside A plastic basket Or a basket Any kind of basket Make sure that you have Some holes At the back side Or the Beside The basket Ya Because the flower Will emerge From the bottom Part Or also From the side Part Of the plant Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Ini Saya mau sudahin dulu Videonya Karena sudah banyak Nyamuk Saya bisa Menyamuk guys So this is it This is Stanhopea Grandiflora Hope you enjoy This beautiful Flying bird Bye-bye